Panglima TNI Laksamana Yudho Margono melaksanakan geladi kesiapan latihan posko gabungan 2023 di Markas Sesko TNI Bandung Senin Siang. Dalam geladi tersebut, Panglima memimpin Tactical Floor Game kepada satuan bawah dan jajaran bawah yang terlibat. 7.500 prajurit TNI dari tiga angkatan ikut serta dalam Latgab 2023 sebagai antisipasi potensi perang. Bertempat di Markas Sekolah Komando Sesko TNI Bandung telah di Markas Latihan Gabungan. Latgab 2023 ini digelar Senin Siang. Sejumlah posko latihan telah siap dengan tugasnya masing-masing. Geladi ini dilaksanakan untuk mempersiapkan agar prajurit TNI harus tetap siaga bahwa potensi peperangan bisa terjadi karena sejumlah hal. Geladi dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana Yudho Margono. Panglima TNI akan bertindak sebagai Panglima posko utama dan terjun langsung ke lapangan. Dalam geladi ini juga dilaksanakannya Tactical Floor Game TFG kepada satuan bawah, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I hingga Kogap Wilhan III sekaligus mempersiapkan peran masing-masing posko. Latihan gabungan TNI ini dilaksanakan secara serentak oleh Panggokap Wilhan I, Panggokap Wilhan II, Panggokap Wilhan III yang dilaksanakan perencananya. Kemudian nanti untuk manover lapangan akan dilaksanakan di Kogap Wilhan II di Situpwondo, Wanyuwangi. Latihan pendara tanah pipi, kemudian latihan darat gabungan, kemudian latihan operasi udara gabungan, semuanya yang kita uji di dalam latihan gabungan TNI yang akan kita laksanakan. Sebelumnya ada tiga lokasi yang akan digunakan untuk latihan gabungan ini, yaitu Dabos Singkep, Kepulauan Riau, Asem Bagus, Jawa Timur, dan Ransiki, Papua Barat. Namun, kini semua dibusatkan di Asem Bagus, Jawa Timur. Latgab 2023 ini akan digelar pada 31 Juli mendatang dengan melibatkan sekitar 7.500 prajurit dari TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat, termasuk uji coba alat utama sistem pertahanan alutsista yang dimiliki TNI. Tony Oktora, Bandung